Senyum merona dan tentunya deg-degan. Inilah lima pasang pengantin yang ikut tradisi nikah balai di balai kota Bengkulu Rabu Pagi. Kental dengan wansa adat, mereka serempak mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu. Eits, saksinya pun dari wali kota Bengkulu dan pemuka adat setempat. Karena diucapkan berbarengan, tak sedikit dari membalai pria salah ucapkan ijab. Dan harus diulang berkali-kali. Nikah balai sama dengan nikah masal. Tradisi di kota Bengkulu ini sudah ada sejak puluhan tahun silap. Eits, pesertanya tidak dipungut biaya alias gratis. Selama ini, sebelum ada program ini kan susah lah bang mau nikah kan. Namanya saya kenal ayahan bang. Ya kadang tenggal lah, apa kan badai, apa kan susah duitnya lah. Sempat dirupakan, kini tradisi nikah balai kembali dilestarikan. Tujuannya untuk mencegah tindakan asusila di lingkungan masyarakat. Nikah balai ini untuk juga meminimalisir terjadinya kumpul-kumpul, perselingkuh, dan sebagainya. Nikah balai ini juga untuk memastikan orang mendapatkan surat nikah. Nantinya nikah balai atau nikah masal dengan mengedepankan unsur adat ini akan masuk agenda tahunan pemerintah setempat. Sehingga bisa jadi daya tarik wisatawan untuk menyaksikan langsung tradisi ini. Endro Duyarawan melaporkan untuk NET.